Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Kita tahu bahwa Untuk anda sukses Salah satu tips Yaitu anda selalu tampak Atraktif atau menarik Kita tidak bisa pungkiri bahwa Tampil menarik itu menjadi Salah satu First impression Atau kesan pertama yang sangat baik Bagi seseorang untuk menjalin kerjasama Nah, sekarang saya akan berikan Tiga tips, tiga cara Untuk menjadi orang yang sangat menarik Apa saja selain satu ini Intro Menarik itu adalah Ada sesuatu yang sangat baser Seperti yang sudah saya bahas di buku Success Before 30 ini Saya ada bahas bahwa Salah satu kunci sukses sebelum C30 Itu adalah alat Ya, alat Anda lihat di sini ya Mindset, alat, dan mentor Nah, alat itu Tidak terkecuali yang namanya komunitas Kalau anda setelah punya mindset yang bagus Contoh Anda itu kalau hari ini mau maju Tapi kalau alatnya keliru Tidak bisa Apa maksudnya alat pak? Alat itu ibaratkan gini Anda hari ini bekerja Seumur hidup Ya, kemarin ada yang DM saya Pak, saya sudah kerja 40 tahun Tapi kok hidup saya gini-gini aja Ya, berarti salah di alatnya Ya, ada juga orang yang sudah bekerja Puluhan tahun Tapi hidupnya ya pokoknya Cukup makan, cukup tidur aja Kekurangan sehingga Ya, itu berarti keliru di alatnya Nah, orang yang sukses mereka itu Pasti menemukan alat yang tepat Boleh dikatakan kendaraan yang tepat Ya, sebagai salah satu contoh Kalau saya punya komunitas yes Ya, komunitas yes itu Sebuah tempat untuk anda Bisa mengubah nasib anda Memang ini bisnis ya Jadi, kami gak menjanjikan Kesuksesan dalam waktu cepat Tapi dalam waktu 2-5 tahun Anda kalau memang tekuni Pasti bisa mengubah nasib anda Nah, salah satu tips untuk anda Bisa tampil menarik Itu nomor satu adalah Menambah pengetahuan Kita gak bisa pungkiri bahwa Ketika anda ngobrol seseorang Sama seseorang Tingkat intelektualitas seseorang itu Sangat ditentukan dari wawasannya Jadi, kalau diajak ngomong Sepak bola nyambung Diajak ngomong Porex nyambung Diajak ngomong Dunia finansial nyambung Diajak ngomong Mobil nyambung Diajak ngomong Gaun wanita nyambung Berarti anda itu wawasannya banyak Nah, berarti anda itu harus punya Knowledge yang sangat bagus Jadi, rajin baca Rajin cari info Itu menambah Ketertarikan orang terhadap Kesan anda pertama kali Jadi, bicara soal orang tua nyambung Bicara soal anak nyambung Jadi, gak ngertinya Cuman Satu bidang aja Nah, yang kedua Open minded Open minded itu menarik Jadi, artinya gini Orang yang sudah dikit-dikit bilang Pokoknya Nah, itu Orang yang sudah close mind Dan itu Sangat menentukan tingkat Kapasitas atau intelektualitas Orang itu yang sangat rendah Dia cuman mau dimengerti Pokoknya Pokoknya Nah, dan yang paling parah adalah Kalau Sampai detik terakhir Dia itu sudah gak bisa berdebat Apa-apa Dia cuman bilang Pokoknya Nah, itu repot Makanya orang yang seperti itu Sudah pasti tidak menarik Dan tidak open minded Cuman bicaranya Ngertinya cuman satu sisi doang Gak ngerti bicara dari banyak sisi Itu yang open minded Yang ketiga Menjadi diri sendiri Tanpa kepausuan Nah, ini tidak mudah Di jaman sekarang Apalagi di jaman sosmed Jaman sosmed itu jaman eranya Orang menampilkan sesuatu Yang kadang-kadang Tidak asli Atau fake Nah, justru Yang paling menarik adalah Gimana Anda di sosmed Sama kehidupan nyata itu Sama Kalau Anda ceriwit di sosmed Ternyata di kehidupan nyatanya Juga ceriwit Kalau memang untuk kebutuhan konten Di sosmed Mungkin banyak influencer juga Dia harus tampil Dalam tanda kutip Agak nyeleneh atau apa Tapi mungkin dalam kehidupan Sehari-harinya Dia tidak Itu sih masalah Dalam keperluan branding saja Tapi Yang paling menarik adalah Anda sama dunia nyata Tidak jauh berbeda Sehingga Jauh dari kata palsu Karena gini Dunia maya ini kan Masalahnya Penuh dengan kepalsuan Anda kan tidak Tatap muka secara langsung Sehingga Anda bisa Menampilkan fake Personality Jadi bisa menampilkan Personality yang palsu Fake things lah Istilahnya Banyak hal yang palsu Nah, jadi menurut saya itu Sangat tidak menarik Kalau yang menarik adalah Asli dan dunia nyatanya sama Jadi jangan Menampilkan sisi Kepalsuan Anda Nah, kalau Demikian Saya yakin Anda akan mudah Menampilkan branding Yang bagus Di publik Ketika Anda sudah masuk Ke publik Rana publik Dan branding Anda Ternyata oke Maka saya yakin Hari ini Apa yang Anda tampilkan Pasti sama Dengan apa yang hari ini Anda tampilkan di sosmed Ya Nah, itulah Anda tampil sangat menarik Sehingga Kemungkinan Anda akan menarik Orang-orang yang Ingin bekerja sama Dengan kalian Maupun Mencari jodoh Mungkin juga Sama Jadi nyata sama mayanya sama Jadi jangan berbeda Ya, saya rasa demikian Tips untuk tampil menarik Ya Jadi ada di Buku Success Before 30 Pembahasan saya kali ini Lebih dalamnya Masalahnya di komunitas Bagaimana Anda tampil Apa adanya Bukan ada apanya Ya Demikian Video kali ini saya buat Jangan lupa like-nya Bila video ini bermanfaat Silahkan share pada teman-teman Anda Dan sekarang di Community Success Before 30 Itu saya juga ada polling Ya Kalau bisa Anda ikut polling Di sana Supaya Anda bisa ikut Interaktif dengan channel kami Sukses selalu Dan salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton